Bulgaria menyenat beli pesawat lati T-50 dari KAI Kamis Tanggal 17 Oktober tahun 2019, PSM Bulgaria sedang mempertimbangkan untuk membeli pesawat lati supersonik canggih T-50 dari Korea Aerospace Industries KAI untuk memperkuat kesiapan pertahanannya Negara itu juga mempertimbangkan untuk membangun fasilitas perakitan lokal untuk transfer teknologi dari KAI Menurut narasumber industri dan outlet media pada tanggal 15 Oktober, Kasimir Karakacano, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Bulgaria Mengatakan dalam sebuah wawancara dengan outlet media lokal bahwa pemerintah Bulgaria sedang mempertimbangkan untuk membeli pesawat lati supersonik T-50 Golden Eagle yang diproduksi bersama oleh KAI dan Lockheed Martin Dia menambahkan pemerintah Bulgaria juga mempertimbangkan untuk membangun pabrik perakitan T-50 lebih dari sekadar membeli pesawat tersebut Ini berarti bahwa Bulgaria bermaksud untuk memperoleh teknologi dari KAI dengan memproduksi pesawat lati itu secara lokal Dalam beberapa tahun terakhir, Bulgaria telah meningkatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan keamanan dan pertahanannya Dalam konteks ini, pemerintah Bulgaria membuat keputusan untuk membeli 8 unit F-16 blok 70 per 72 fighters dari Lockheed Martin pada tahun lalu KAI mengembangkan pesawat lati T-50 dengan Lockheed Martin AS dari tahun 1997 sampai tahun 2006 dengan investasi 2 triliun won T-50 memiliki panjang 13,14 meter, lebar 9,45 meter dan tinggi 4,94 meter dan berat 6,3 ton Yang merupakan 77 persen dari berat pesawat F-16 Pesawat T-50 ditenagai mesin F-404 G-102 yang digunakan pada pesawat F-A-18 T-50 memiliki kecepatan tertinggi hingga 1.5 Suatu kemampuan langkah untuk pesawat lati dan sistem penerbangan digital terbaru Karenanya, T-50 dievaluasi cocok sebagai pesawat lati untuk pesawat tempur generasi kelima seperti F-35 dan F-22 Keduanya tidak ada versi kursi ganda Pesawat ini memiliki jangkauan terbang maksimum 2.592 km dan ketinggian penerbangan maksimum 16 km Terima kasih telah menonton!